Dan di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal, di mana diterangkan? Rahmat Bagja jika ditarik dalam pemilu 2024, alat bantu hitung suara sangat vital karena hitung manualnya belum ada. Mendengar analogi Rocky Gerung, Rahmat Bagja menimpali. Ia menuding jika Rocky suka membalik-balikkan logika. Ia tetap bersikuku, cara hitung manualnya yang akan menjadi landasan KPU untuk memberikan pengumuman siapa yang menang dan siapa yang kalah. Coba dengar-dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal anda menganggap bahwa ini ada kejahatan karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi semua yang merekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS. 800 ribu TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh satu TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoplos oleh Jokowi sendiri. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua. Semua kita bertanggung jawab. Baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Apakah BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah Rektor Universitas Malang? Iya, ikut bertanggung jawab. Dimana bertanggung jawab? Makanya mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan. Dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Iya, itu hak kebebasan berbicara. Iya, tapi kalau dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM. Pengamat politik Roky Kerung mengkuliai Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam acara di Metro TV. Awalnya, Rahmat Bagja menganggap bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi di Indonesia adalah semua orang. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Roky Kerung. Roky Kerung mengatakan bahwa kerusakan demokrasi dan kerusakan pemilu adalah tanggung jawab pemerintah, bukan seluruh masyarakat. Kan enggak? Anda kan semua datang untuk minta punya jabatan itu mengunjungi Ketua Partai, bukan mengunjungi BMUI atau BMUGM. Jadi, Bang Roky gimana? Apakah bahwa... Ya, jangan sebut semua bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kalau begitu, koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya, kan? Jadi, menyebut semua bertanggung jawab... Gini, Rok, saya... Saya mau bela dia. Enggak ada yang lu bela dia. Dia mesti bertanggung jawaban kalimatnya. Semua kita... Saya tidak bertanggung jawab atas kerjataan ini. Di mana bertanggung jawab saya? Enggak ada. Alasannya, Bawaslu dan KPU dipilih oleh wakil rakyat. Artinya, anggota Bawaslu dan KPU sudah bersilatu rohim kepada Ketua Partai, bukan kepada BMUI. Roky tidak menerima jika kejahatan demokrasi tersebut dilimpahkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Padahal, pelakunya adalah penyelenggara pemilu dan juga penyelenggara negara. Melihat Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, terus dikuliai oleh Roky Gerung. Akbar Faisal mencoba ingin membela Rahmat Bagja, namun Roky tidak memberikan kesempatan. Kita bertahunya terhadap proses demokrasi yang ada di Republik. Jangan pakai kita, you itu. Iya, salah satunya saya. Bukan salah satu, cuma itu. Warga negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu, berarti satu, dua, satu, dua, tiga. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi, dia bertanggung jawab terus kejahatan Jokowi. Rahmat Bagja kembali mencoba membela diri. Namun hal tersebut langsung dipatahkan oleh Roky Gerung. Roky menganggap bahwa itu adalah dosa orang tertentu saja, tidak seluruh bangsa Indonesia. Roky lalu membeberkan, kejahatan di Mahkamah Konstitusi, itu bukan dosa bangsa Indonesia, tapi itu adalah dosa Jokowi. You bilang aja, ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Bukan tanggung jawab, bukan bersalah. Iya, bertanggung jawab karena kesalahan. Ya, statement yang dilihat. Dalam hukum jelas. Kalau statement saya bilang, semua kita bertanggung jawab proses demokrasi. Bukan, kalau kemudian dianggap kejahatan demokrasi, beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilih itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Roky Gerung kemudian menyegung soal kota Pandora. Dimana saat kota tersebut terbuka, maka setan-setan akan keluar. Artinya saat kota tersebut terbuka, kejahatan pemilu akan keluar. Meskipun di bawah kota tersebut masih ada harapan, namun masyarakat bingung, kepada siapa harapan tersebut akan diberikan. Tadi saya terangkan bahwa seperti kota Pandora, begitu dibuka oleh Pandora, evil evolves. Kejahatan kemana-mana. Tetapi di dasar kota itu, masih ada tulisan, only hope remains. Kalau kita belajar tentang mitologi kan. Sekarang, hopes itu pada siapa? Pada bawah selu, pada KPU. Gak ada hopes itu. Jadi, mereka yang berharap ada hopes, sebetulnya dari awal udah gagal mengharapkan hopes. Jadi, sekali lagi buat millennials itu, lakukan sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Baik.